Jumat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 63 ayat 15 dan 16. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Dimanakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri, bukankah engkau bapak kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan engkau sendiri bapak kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kita sambut firman Tuhan, kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab banyak sekali menggambarkan tentang hubungan bapak dan anak. Untuk menjelaskan hubungan Tuhan yang semesta alam bagi umatnya. Mengapa yang mengambil tema dan contoh tentang bapak dan anak? Karena hubungan yang paling mendalam adalah digambarkan antara bapak dan anak. Hubungan darah daging secara lahir ya, sekaligus untuk mengungkapkan hati, jiwa, perasaan, emosi. Hubungan ini antara bapak dan anak. Dan kalau kita lihat di sini, kita bersyukur sekali bahwa hubungan kita dengan Tuhan semesta alam. Bukan hanya sebatas umat, tetapi lebih daripada itu. Yaitu hubungan bapak dan anak. Dari ayat ini kalau saya lihat, ungkapannya. Saya lihat dulu dari ayat 16. Bukankah engkau bapak kami? Jadi orang Israel sudah menjadi kebiasaan dan tradisi. Menyapa Tuhannya adalah bapak-bapak. Dikatakan di situ dengan jelas. Kenapa demikian? Karena itu anak punya hak. Untuk menuntut perhatian dari bapaknya. Anak punya hak untuk mendesak bapaknya. Bahkan anak punya hak untuk minta pertolongan dengan bapaknya. Itu anak. Karena itu kalau kita perhatikan pada ayat yang kelima belas ini. Saya bagikan 15a dulu. 15a dulu. Pandanglah dari syurga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Kata pandanglah dari syurga dan lihatlah. Pandanglah habet dan lihatlah itu rei. Jadi dua kata ini paralel. Memiliki arti hampir sama. Dan keherannya saya lihat di sini. Kedua kata ini bentuknya sifatnya perintah. Perintah. Karena itu dalam bahasa Indonesia kalau kata perintah selalu diakhirin dengan kata lah. Yaitu pandanglah dan lihatlah. Itu kata perintah. Artinya kalau kita lihat dari tata bahasa ini sopan santunnya agak kurang ya. Karena memerintah bapaknya. Tapi maksudnya, coba engkau perhatikan aku ini sebagai anakmu. Karena itu saya katakan seolah-olah mendesak bapaknya. Dan dia tidak merasa menuntut bapaknya sebagai satu kekurang ajaran. Tetapi sebagai satu hak dikatakan di situ. Kenapa demikian? Karena hubungan bapak dan anak itu dinyatakan di sini. Kalau kita bisa melihat bersama-sama. Menggambarkan hubungan darah daging dan emosi. Perasaan hati. Menyangkut hati. Karena itu kalau hanya dia bukan bapak. Saudara bayangkan ayat yang 15a ini. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Manusia berdosa. Manusia ciptaan. Tidak punya hak apa-apa. Tuhan terlalu jauh untuk dijangkau. Di atas sana, di surga. Bahkan dikatakan di kediamannya yang kudus dan agung. Siapa yang sanggup? Tanpa kekudusan datang kepada Tuhan. Tetapi kita digambarkan dengan tentang anak yang hilang. Dia datang yang dihargai oleh bapaknya adalah penyesalan. Pertopatan. Sehingga pengakuan bapaknya dipulihkan kembali. Karena itu dikatakan penggambaran disini dengan jelas sekali. Pada ayat 15b. Dimanakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu dan hatimu yang tergelak oleh kasih sayap? Saudara, karena darah daging, karena ada hubungan. Maka ada rasa cemburu. Wajar. Saya percaya saudara tidak pernah cemburu kalau dengan orang yang tidak ada hubungan dengan Anda. Tapi ada yang bertanya dengan saya, bagaimana? Ada orang cemburu atau iri hati? Saya bilang iri hati dan cemburu ada perbedaan yang jelas sekali. Kalau iri hati itu melihat keberhasilan orang. Dan sekaligus dia melihat dirinya tidak berhasil. Itu sebabnya lahir iri hati. Kalau kecemburuan itu ada hubungan emosi. Hubungan emosi. Maka disebutkan disini kin'adha. Kin'adha. Dia tidak bisa hanya diterjemahkan kecemburuan tetapi semangat. Semangatmu. Amarahmu. Gairahmu. Itu yang dimaksudkan. Lalu kata Ugefuroteha adalah keperkasaan. Kejayaan. Keperkasaan, kejayaan, kebolehan, kekayaan bapaknya. Sudah barang tentu menjadi kebanggaan bagi anaknya. Bahkan anaknya berhak untuk mengakui itu harta bapaknya dan itu milik bapaknya. Dan kenapa semua ini diungkapkan disini dengan jelas sekali. Bahkan sampai ada raungan dikatakan disitu. Raungan. Kata raungan hatimu yang tergerak oleh kasih sayangmu. Hamon. Hatimu yang tergerak. Ini hubungan ini semua berakar dari hati. Hati. Kenapa ada hati antara bapak dan anak? Mecha. Mecha hatimu. Kata mecha diterjemahkan hatimu oleh lembaga Alkitab. Kata ini berasal dari me. Sebetulnya menunjuk kepada organ tubuh yang paling dalam. Sebetulnya harus diterjemahkan kandungan atau rahim. Coba kita lihat kejadian 15 ayat yang keempat dulu. Untuk menunjukkan kata hati disini. Untuk ada hubungan. Karena itu ada hubungan kandungannya. Rahimnya. Secara lahirnya darah dagingnya. Itu maksudnya. Kejadian 15 ayat yang keempat. Bisa dilihat. Kita lihat bersama-sama. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikianlah. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Itu kata Me. Berbicara tentang anakkah? Kandung. Darah dagingmu sendiri. Disitulah untuk menunjukkan. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara. Kira-kira kalau saudara melihat bapakmu punya istana. Apakah anaknya tidak berpikir itu istana miliknya dia juga? Saya percaya. Dia merasa itu miliknya. Kalau bapak kita di surga. Kira-kira saudara merasa enggak surga itu milik kita? Disini. Karena ini memerlukan satu hubungan yang begitu erat. Darah dagingnya. Kandungannya. Anak kandungnya sendiri. Kita ini menjadi anak kandungnya. Darah dagingnya. Karena apa? Karena anaknya. Darah anaknya. Daging anaknya. Yang sudah dikorbankan bagi kita. Sehingga kita menjadi miliknya. Menjadi anak-anaknya. Oh ini penting sekali. Supaya dengan jalan demikian kita bisa berpikir dengan jelas. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita risaukan? Kalau kita sungguh-sungguh merasa anak-anaknya dia. Tidak mungkin bapak menelantarkan anaknya. Kalau ada di dunia ini itu kekecualian. Kekecualian karena dosa. Karenanya pada ayat 15C dikatakan. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Khit apaku. Janganlah engkau menahan diri. Ini tidak berbicara menahan diri. Tuhan menahan diri. Seperti itu. Tapi saya baca di sini. Ini kata ganti orang ketiga jamaah. Artinya merujuk kepada ayat 15B. Kecemburuan, amarah, semangat, keperkasaan, raungan batinmu Tuhan. Itu semua jangan engkau tahan. Karena aku anakmu. Aku milikmu. Aku darah dagingmu. Itu yang dimaksudkan. Dengan jalan demikian. Hubungan ini hubungan yang paling erat sekali. Karena itu kita menyebut dia Bapak kami. Ayat 16A. Kita lihatkan. Bukankah engkau Bapak kami? Ki atah abinu. Kata Ki sebagai penghubung. Bukankah? Ini pada ayat 16A. Coba kita lihat ayat 16B. Sungguh. Itu kata Ki. Jadi kata Ki diterjemahkan pada ayat 16A adalah. Bukankah? Sebetulnya bukankah sebuah satu pertanyaan. Ragu-ragu. Tidak pasti. Bukan. Karena kata Ki bisa diterjemahkan sungguh. Sungguh aku anakmu. Sebab secara harfiah kata Ki itu diterjemahkan sebab. Karena. Sebab. Karena. Sungguh. Aku ini anakmu. Oh itu. Jadi hanya susunan tata bahasa Indonesia. yang di awal tersebut. Yang di awal terikatakan. Bukankah. Bukan sebuah keraguan. Tapi sebuah kepastian. Sambil menunjukkan. Aku ini anakmu kan. Kira-kira bahasa Indonesia seperti itu. Jadi bukankah itu untuk menunjukkan aku ini anakmu kan. Itulah dikirakannya. Ayat selanjutnya dia berbicara. Memang Abraham itu bapak kami. Tapi Abraham kan tidak tahu apa-apa tentang kami. Kami ini berapa generasi. Sesudah Abraham. Israel, Yaakob juga tidak tahu apa-apa tentang kami. Kenal pun tidak. Tapi engkau. Bapak kami yang mengenal engkau. Dan engkau sangat kenal kami. Kami anakmu. Itulah sebabnya dikatakan. Ya Tuhan. Engkau sendiri Bapak kami. Atta Adonai Abenu. Go Ailenu Me Olam Shemecha. Itulah dia maksudkan. Engkau sendiri Bapak kami. Namamu penebus sejak dahulu kah? Kala. Coba kita baca dalam satu tawari 17 ayat 13. Inilah pengakuan. Tuhan. Kepada Salomo. Aku akan menjadi Bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku. Tapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada orang-orang yang mendahulunya. Karena dia anaknya. Bapak bisa marah kepada anaknya. Tapi makin marah sebetulnya bapaknya makin menyiksa dirinya. Makin membuat dirinya sengsara. Sengsara. Itu yang dimaksudkan keraungan batinnya. Kejengkelannya itu. Karena anaknya tidak mengerti. Dia menginginkan anaknya itu berhasil lebih daripada dia. Tapi dia tidak mengerti. Karena itu dia jengkel kira-kira. Raungannya itu. Jadi dengan ayat-ayat ini kita simpulkan. Artinya umat Israel penyebutan kepada Adonai Tuhan adalah Bapak kami. Sudah menjadi tradisi keagamaan Yahudi. Pertanyaannya sekarang masuk. Supaya kita mulai mikir bersama-sama. Lalu ketika Yesus mengatakan Tuhan Adonai itu Bapaknya. Mengapa orang Yahudi begitu marah? Sehingga mau membunuh dia. Bukankah itu sudah tradisi? Mari kita lihat bersama. Kita ingin lihat bersama-sama. Yohanes 15 ayat 17 dan 18. Kita ingin pelajarin. Supaya kita tahu. Sekali lagi tadi saya ingatkan. Orang Yahudi dari sejak perjanjian lama. Sudah terbiasa menyapa Tuhan itu adalah Bapaknya. Disebut Bapakah? Bapak kami. Tapi mengapa ketika Yesus menyatakan Tuhan itu Bapaknya. Orang Yahudi begitu marah. Dan menganggap itu sangat sesat. Apa ada perubahan? Apa ada yang lain? Yohanes 5 maksud saya. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 17. Tapi ia berkata kepada mereka. Ya coba. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bakat bekerja. Di mana salahnya? Ayo kita lihat bersama. Di mana salahnya? Tidak mengapa mereka begitu marah. Ho pater mau. Ho pater mau. Bapakku. Heos. Sampai sekarang. Erga zomai bekerja. Kago dan aku juga bekerja. Tapi reaksi orang Yahudi ayat yang ke-18. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu saudara perhatikan. Orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat. Tapi juga karena ia mengatakan Tuhan itu adalah bapaknya. Coba saudara. Di mana? Di mana? Di mana letaknya? Kalau hanya dia melanggar hari sabat. Yesus tidak disalib. Tidak perlu mati. Cukup dicambuk. Itu hukum Yahudi. Tapi dia sampai disalib mati. Karena dia berani menyatakan bahwa Tuhan itu adalah bapaknya. Adalah bapaknya. Sendiri dengan demikian. Coba. Menyamakan dirinya dengan Tuhan. Rupanya ada konsep yang berbeda. Ketika Yesus menyebut Tuhan itu bapaknya. Itu tidak sama dengan orang Yahudi. Kamu, bapak kamu itu. Tapi aku bapak. Aku sungguh-sungguh betul-betul anak yang keluar dari bapak. Bapak sehakikat dengan bapak. Itu pernyataan Yesus. Kalau ada orang bertanya. Kapan Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Tidak ada. Mana tidak ada? Ini. Bukan hanya menyatakan dirinya Tuhan. Dia menyatakan dirinya sama dengan Tuhan. Bapak di surga. Tolong ingat ayat ini. Supaya kita tahu. Jadi ada perbedaan antara hubungan kita. Sekali lagi. Yesus menyatakan Tuhan itu bapak itu beda. Dengan kita menyatakan Tuhan itu bapak. Itu beda. Bagi Yesus menyatakan Tuhan itu bapak untuk menunjukkan dia betul-betul anak yang berasal dari bapak. Darah daging bapak sehakikat, sederajat, melekat, keluar dari bapak. Itu maksudnya. Jadi orang Yahudi yang begitu mengerti tentang agama, begitu marah. Kan sering ada orang lain bertanya tentang iman kita. Alkitabmu tidak pernah menyatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Konyol, sedera. Dan kalau orang Kristen juga tidak bisa menjawab lebih konyol lagi. Dia menyatakan dirinya. Tuhan itu adalah bapaknya sendiri. Dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Pater idiom. Bapaknya sendiri. Oh itu beda. Pater idiom. Orang Yahudi menyatakan Abinu. Bapakah kami. Maka kita menyapa Bapak di surga. Bapakah Bapak kami. Tapi kalau Yesus menyatakan itu Bapakku. Itu Bapakku. Kita tidak berani bilang Bapak itu. Itu Bapakku. Enggak. Itu Bapak kami. Ada perbedaan hubungan. Saya kasih contoh. Lumrah saja. Pak Yul Tambunan kan punya anak. Ya. Dan. Anak-anak sekolah minggu mengenal Bapak juga. Tapi anak Pak Yul ketika menyatakan itu Bapakku. Sama anak-anak yang lain termasuk anak tetangga. Itu Bapak kami. Sebagai pemimpinnya. Beda enggak? Beda. Itu perbedaannya dengan jelas. Nanti kita lihat ayat selanjutnya. Kalau ada orang bertanya. Sebetulnya pengertian kekristenan kita makin mendalam. Makin pengetahuan tentang iman kita. Hikmat kita. Lebih lagi. Itu karena banyaknya tantangan pertanyaan. Sayangnya kita tidak mikir dengan pertanyaan itu untuk menjawab secara Alkitab. Itu di sana. Coba kita bandingkan dulu. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Sebetulnya ayat ini sudah terlebih dahulu pernyataan ini berhubungannya. Yohanes 10 ayat 3. 30. Aku dan Bapak adalah satu. Itu bedanya. Yesus menyatakan Tuhan itu Bapaknya karena dia berasal dari sana. Sehakikat satu. Ayat 38. Yohanes 10 ayat 38. Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku. Percayalah pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti. Tolong. Bahwa Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak. Bapak itu beda. Jadi untuk menyatakan dia berasal dari Bapak. Menyapa dia Bapak beda. Kita bisa menyapa dia Bapak karena anaknya. Sehingga menjadi Bapak kami. Karena Yesus sebagai pengantara kita. Karena anaknya. Sehingga kita berkenan menyapa dia. Ya Aba, Ya Aba, Ya Bapak. Itu bedanya. Karena dikatakan dengan jelas sekali. Itu Bapakku. Ya. Itu Bapakku. Kita lihat lagi ya. Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9. Supaya kita yakin tahu. Itu bedanya. Karena nanti saudara akan ditanya. Yesus berkata itu Bapakku dan Bapamu. Loh kok dia punya Bapak sama seperti Bapak kita. Enggak sama. Kita menyapa Bapak itu beda dengan Yesus menyapa Tuhan itu Bapak. Itu ayat sebelumnya tadi sudah kita lihat bersama. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Pilipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku. Ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata. Tunjukkanlah Bapak kepadakah kami. Karena aku itu sama dengan Bapak. Jadi kalau ada yang bertanya. Oh dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Siapapun. Ayat-ayat ini dia menyatakan begitu jelas. Apakah saudara setiap hari punya anak. Lalu berkata. Eh aku Bapamu. Enggak perlu. Enggak ada. Tapi kalau ada orang ingin ngaku-ngaku. Bapak aku ini anakmu. Oh bisa jadi. Bisa jadi. Di situ jelasnya. Mari kita lihat lagi. Ayat yang ke-10. Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau. Bahwa aku. Coba. Di dalam Bapak. Dan Bapak di dalam. Aku. Ini yang maksudnya sehakikat, sederajat, melekat. Itu bahasanya. Supaya saudara tahu. Karena populer istilah kita itu. GKA itu seperti itu. Dari mana. Apa yang aku katakan kepadamu. Tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang ada diam di dalam. Aku. Dan dia yang melakukan pekerjaannya. Itu jelas sekali. Nah karenanya saya ingin mengajak kita bersama-sama. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat yang ke-17. Kita ingin baca bersama-sama dulu. Supaya kita bisa melihat. Kata Yesus kepadanya. Janganlah engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa. Coba selanjutnya. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Dan Bapakmu. Dan kepada Tuhanku. Dan kepada Tuhanmu. Loh kok dia Tuhan. Tapi punya tuh Tuhan. Itu kan pertanyaan. Bapak tadi kita sudah tahu kan. Bapakku. Coba kita lihat ayat ini lagi. Coba kita lihat masih ayat ini. Kita lihat. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Dan Bapakmu. Kepada Tuhanku. Kepada Tuhan. Aku akan pergi. Anabainu. Anabainu. Aku akan naik. Bukan pergi. Tapi naik. Proston patera mau. Proston patera. Kepada Bapakku. Kayi patera humon dan Bapakmu. Kayi teon. Kayi teon mau. Kepada Tuhanku. Kayi teon humon. Kepada Tuhanmu. Jadi. Sudah dijelaskan tadi. Kalau dia berbicara. Bapakku. Dan Bapakmu. Adalah. Beda. Aku kepada Bapakku. Akan pergi. Karena aku berasal dari Bapak. Dan itu menjadi Bapakmu. Karena aku. Itu menjadi Bapakmu. Karena aku. Karena engkau percaya aku. Kan dia bicara kepada muridmu. Murid-murid. Sampaikan kepada saudara-saudaramu. Sampaikan itu semua. Sehingga dikatakan dengan jelas sekali. Tuhanku. Tuhanmu. Kalau dia menyebut itu Tuhan. Itu menunjukkan dirinya berasal dari itu. Tuhan. Sehakikat dengan Tuhan. Beda dengan Tuhanmu. Itu betul-betul Tuhanmu. Karena engkau kenal dia dari aku. Tidak seorang pun pernah melihat Bapak. Kecuali melihat anak. Orang yang sudah melihat anak. Berarti melihat Bapak. Supaya fondasi iman kita. Tidak tergoyahkan. Kenapa saya harus bicara ini? Mungkin. Karena situasi seperti ini. Bisa ada orang bertambah rohani. Bertambah iman. Tapi bisa orang juga. Mulai banyak bertanya-tanya tentang imannya. Karena mungkin mendengar sana dan sini. Sudah tidak terbina lagi. Tetapi kalau dia menguatkan iman percayanya. Bahwa Tuhan itu. Jadi bukan Tuhan punya Tuhan. Bukan. Tapi dia untuk menyatakan dirinya Tuhan. Karena berasal dari Tuhan. Tapi engkau punya Tuhan. Engkau tidak berasal dari Tuhan. Tapi engkau bisa menyapa dan kenal Tuhan. Karena kenal aku. Supaya kita baca wahyu 3 ayat 12. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Wahyu 3 ayat 12. Kita lihat. Supaya kita bertahan. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Kita harus bertahan. Kuat. Ia akan ku jadikan sokoguru di dalam baik suci Tuhan ku. Jadi jelas dia bukan punya Tuhan. Tapi Tuhan ku maksudnya hubungan keilahiannya dengan Tuhan. Dan tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan ketuliskan nama Tuhan ku. Artinya keilahian ku. Kan dia berasal dari yang kekal. Sekali lagi. Dia berasal dari sang kekal. Dia firman yang kekal berasal dari Tuhan yang kekal. Kita lanjutkan. Firman yang kekal ini dikorbankan oleh Bapak. Jadi ketika kita percaya menerima korban firman yang kekal. Kita beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kita memiliki kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ayat itu tidak dimengerti asal mulanya. Mendadak seperti itu kita tidak mengerti. Bukan sekedar percaya. Tetapi yang dikorbankan Yohanes 3 ayat 16 itu. Bukan ciptaan Bapak. Bukan dia menciptakan gunung yang begitu besar lalu dia korbankan. Tidak. Dia mengorbankan yang ada dalam dirinya. Yaitu kekekalan. Apa saja yang dibuat oleh Tuhan pasti kekekal. Lanjutkan wahyu tadi. Jadi itu yang dikatakan. Kutuliskan nama Tuhan ku. Nama kota Tuhan ku. Yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Tuhan ku. Dan namaku yang baru. Disitulah letaknya. Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berada di kota yang kekal. Artinya nama Tuhan yang kekal. Dan dia memiliki nama yang baru. Yaitu Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dari ayat-ayat ini. Dia adalah keilahian. Karena dia berasal dari sang ilahi. Tidak ada manusia yang berasal dari sang ilahi. Diciptakan oleh ilahi. Maka kita menyapa dia itu Tuhan. Jadi beda banget. Beda benar. Kalau Yesus mengatakan Tuhan ku. Lalu kita mengatakan Tuhan ku. Dan saudara katakan sama. Itu berarti orang itu tidak mengerti. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena itu dia katakan tonteon. Bukan huteon. Jadi disitu untuk menyatakan dengan jelas. Jadi kasih sayang Bapak yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita kecewa. Tidak perlu kita khawatir. Karena kita adalah anak-anak. Yang sah. Karena ditebus oleh anaknya sendiri. Mari kita berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.